Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap pejabat pimpinan tertinggi Pratama dilaksanakan di Pendopo Pemkapon Roko. 9 pejabat Eselon 2 yang dilantik diantaranya, Dia Ayu Puspitan Ningarti sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Juda Selamat Sarwoedi, Kepala Diskut Parpora, Joko Warsito, Kepala DPM PTSP, Nur Hadi Hanuri, Kepala Dinas Pendidikan, Masun, Kepala Dispertahankan, Eko Edy Suprapto, Sekretaris Dewan, Joni Widarto, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan. Selain itu, Bupati Ponerogo Sugiri Sancoko juga melantik Gulang Winarno sebagai Kepala Dinsos P3A, Seni, Kepala Dinas Lingkuan Hidup, Najib Susilo, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Politik, Terakhir, Hadi Prayitno, Kepala DPMD. Kang Giri mengakui jika pelantikan tersebut molor dari jadwal sebelumnya. Hal itu dikarenakan dirinya serta Wakil Bupati Ponerogo, Riz Diarita, melakukan kajian secara hati-hati. Selain itu, para pimpinan OPD yang telah dilantik ditekankan untuk segera tancap gas dalam menjalankan program yang telah direncanakan tahun ini. Pilihan OPD yang kosong di Pembangunan 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 Pembangunan, Tidak hanya melantik 9 pejabat Eselon 2. Bupati juga melantik sebanyak 44 pejabat administrator dan fungsional, Serta melantik ratusan pengawas dan kepala sekolah di lingkup Pemkap Ponerogo.